Di TK itu, di TK masih ada rapotnya, sampai sekarang saya masih simpan itu rapot TK, jadi ada tulisan disitu buat orang tua, anak ibu suka menyiksa anak lainnya. Wajah Ariel Noah memang terlihat cool. Namun siapa sangka saat kecil Ariel dicap sebagai anak nakal. Dia bahkan mengaku suka menyiksa teman-temannya saat masih TK. Nakal, gimana ya? Nakalnya tuh gimana ya, kata Ariel dalam video yang diunggat ke kanal Youtube Sule. Ariel masih ingat betul label itu hingga saat ini. Kala masih kecil, Ariel bertubuh tambun dan kerap mengganggu teman-temannya di sekolah. Masih ingat gini, di TK itu masih ada rapotnya, sampai sekarang buat orang tua, anak ibu suka menyiksa anak lainnya, kata Ariel. Di TK itu, di TK, masih ada rapotnya, sampai sekarang saya masih simpan itu rapot TK, jadi ada tulisan disitu buat orang tua, anak ibu suka menyiksa anak lainnya. Ayah satu anak ini mengaku suka bertengkar dengan teman-temannya saat kecil karena gemar menonton film. Dia terinspirasi oleh adegan kekerasan dari film. Memang kebanyakan nonton jadi suka berantem dan beneran. Kita sih menganggapnya itu kayak olahraga aja, kata Ariel. Dan mungkin kebanyakan nonton film, jaman dulu kan ada apa ya, bukan apa namanya tuh, Lion Man, ya banyak nonton film kartun lah, kan suka berantem-berantem. Ada gara-gara ini. Jadi kalau misalnya waktu di Aceh, kan sering nonton, terus punya teman satu, memang spesialis buat berantem teman. Spesialis buat berantem. Eh, nanti sore kita ketemu di lapangan ya, kita berantem ya. Bisa gitu waktu dulu kan, waktu kecil. Sampai gitu. Bisa, jadi kayak, oh iya, ayo. Memang kebanyakan nonton jadi akhirnya suka berantem, walaupun beneran berantemnya, Pak. Cuman kita anggap itu kayak olahraga aja. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.